Ya, jadi udah lama juga nih gue gak nge-review sneakers lagi guys Dan, apa nih yang akan gue review hari ini bukan sepatu gue Tapi sepatu bokap gue Hmm, kira-kira sepatunya dia apa ya, lo udah bisa liat boxnya So, welcome back to the sneakers Hmm, ya kayak lo tau, semenjak gue bikin konten sneakers ini Sepatu-sepatu mulai bertumpukan di ruang kerja gue Dan ini rupanya, apa ya, nular gitu Keluarga gue, gak cuma adik gue, nyokap gue, sampe bokap gue pun Sekarang suka mengkoleksi sneakers Dan, gak tahun-tahun sih gue kayak sampe kaget Bahwa ternyata dia beli sepatu ini Untuk dia pake di weekend So guys, gue kali ini akan unboxing ya Gue akan mereview suatu bokap gue yang kira-kira Gue tau gak sih ini sepatu apa ya Mungkin dari bungkusnya, dari kotaknya udah tau nih Adidas Tapi, lo pasti kaget kan? Gue aja kaget Suatu bokap gue itu adalah NMD City Sock 2 OG Colorway Gokil Let's get down to the shoe Ini, gue tidak menyangka sih bahwa ini adalah pilihan bokap gue Untuk mengkole NMD City Sock 2 ini Kenapa? Karena desainnya ini very youth, anak muda banget ya Sock light dan very modern design Gue kaget pikir bahwa kayaknya anak-anak yang pake sepatu ini Atau kayak, ya team agers Atau ya orang yang muda Lalu bokap gue, biasanya gue belum tua-tua amat 60 year old guy Which is, has a very cool sense of fashion Jadi, agak surprise gak surprise gitu Ketika dia mengkop NMD City Sock 2 ini Karena gue sendiri, jujur gue belum pernah cobain City Sock Gue penasaran ya kayak apa rasanya Gue ragu-ragu selalu mengkop, tapi bokap gue mengkop Jadi gue bisa nge-review sepatu ini Ya dari atas temen-temen bisa lihat sepatu ini full prime knit Ya atasnya totally prime knit Tapi dia ada sedikit jahitan atau tenunan di bagian atasnya sini Untuk mengganti kantang ya Which is, ternyata fungsinya adalah menjaga sepatu yang tetap pada shape Kau udah tau, udah bisa lihat sendiri bahwa midsole, outsole nya itu Udah menggunakan midsole dan outsole NMD R2 Pad pada bagian dalam sebagaimana NMD R2 Jadi kayak dia tuh pake satu pattern atau satu piece prime knit Yang mana dia membungkus seluruh sepatu Jadi gak ada piece yang berbeda dari sini Dari ujung sini, sampai atas, sampai balik lagi Itu menggunakan satu piece prime knit Ada pull tab di bagian belakang brandingnya Branding adidasnya juga bisa terlihat di bagian outsole nya Sebagai mana sepatu NMD lainnya Kenapa gue bilang ini adalah OG colorway? Karena liningnya di dalam berwarna biru dan padnya berwarna merah khas NMD OG Nih tuh ya, NMD R1 OG dan ini NMD City Sock 2 Nama sepatu ini adalah sepatu yang sangat casual ya Temen-temen bisa lihat ini gue bahkan bisa bilang ini adalah fashion shoes Gak perlu repot-repot makanya tinggal slip on aja Gue rasa bedanya dengan City Sock 1 Yaitu bagian upper nya lebih mencengkram kaki temen-temen Ya sama dengan bedanya R1 dan R2 Menurut gue R2 itu lebih pas di kaki Lebih membus kaki Begitu juga dengan City Sock 2 ini Temen-temen kaki itu gak wobbly Gak jalan-jalan di atas sepatunya gitu Jadi fix banget Nyaman atau enggak Tingkat nyamanannya mirip dengan NMD R2 Which is sangat nyaman sekali dan ringkes pakenya Gak perlu ribet-ribet Ini salah satu sepatu yang begitu gue cobain Yaudah gue feeling secure pake sepatunya Dan sama sekali gak repot Gue rasa untuk bokap gue memilih sepatu ini tuh tepat banget Karena gak perlu ribet Dan ketika dia mesti berjalan kesana kemari Outsole-nya, midsole-nya menunjang langkahnya dengan sangat empuknya Dengan sangat nyamannya Dan sebenernya sepatunya gak pake mikir Tapi terlihat tetep keren Sepatu kayak gini tuh sepatu-sepatunya dipadupankan Dengan jogger pants Mungkin berwarna hitam Berwarna abu-abu Sama jeans juga cocok sih menurut gue Tapi jeansnya harus pin roll ya Karena nih sepatunya looknya athly sheer banget gitu Jadi cocoknya gue rasa sih dengan siluet-siluet jogger Kelihatan sporty banget So gitu aja guys Yang misalnya gue review dari sepatu ini Ini nyaman banget Dan true to size ya Untuk R2 City Sock 2 Lo jangan downsize Lo true to size Untuk harganya sendiri Jadi sepatu ini sempat keluar di Jakarta Di Our Deidos Di Goodstep Ya gue gak tau sekarang ngasih ada atau engga Dengan harga Rp 2.999.000 Ya Rp 2.9.000.000 Hampir Rp 3.000.000 Harga retailnya Please check them out Mudah-mudahan masih ada Dan kalo gak ada Kayaknya sih mesti beli di resell Dan ini one of the Apa ya Worse it Sepatunya untuk dibeli Dibeli So that's it guys Gue sendiri surpise bokap gue Mempikir sepatu ini Untuk dipilih sebagai sepatu Casualnya Which is very cool Gue ya sendiri jadi Kayak mikir Gue pengen punya deh City Sock 2 Gitu Menurut kalian gimana City Sock 2 ini Is it worth to cut? Is it cool? Is it not? Tinggalin di comment box Di bawah Follow instagram gue At Adityology For daily feed Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Of the sneakers Bye bye